eh kepo lu ah eh daripada kepo ga jelas mending ikut nonton website perdana mnctv paham ga lu yaitu kilau aksara nih kalo ga pencet klik aja disini klik linknya di distribusi jangan ada yang ngatur ngatur semua peraturan yang udah saya atur termasuk kamu ngerti kamu udah sekarang saya minta kalian semua keluar kerja masing masing gua ga akan biarin si mentari ngerebut dimak dari kue ga akan inget ya jangan sampe yang ngebantuin iya bu ntar maafin aku ya aku yang minta maaf sama kalian aku sudah bikin susah kalian harusnya kalian ga perlu bantuin aku aku ga mau kalian dipecat gara-gara aku eh kalian berdua duluan deh yang keluar gua mau ngomong yuk 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 siapa yang udah mau dipecat hari ini ayo tunjuk tangan aja saya tungguin cok 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 eh taplak nejak makanya kalo ngomong itu jangan sekate kate nyai iya kan dong iya bin kita menitnya cari aman aja oke katanya sahabatan loh sahabat sahabat tapi kalo urusan kerja ah sususus lumpi aja udah kaya mama arisan nganggep ada bosnya disini ya ikut sayang ya Allah kenapa selalu banyak cobaan untukku tapi aku harus semangat Ya, mentari kamu harus semangat. Ini pertama kamu masuk diterima kerja. Jay, yuk. Kalian berdua pada mikir gak sih? Si mentari kerja begitu sendirian. Pasti bakalan capek. Kasian kan? Aku pengen bantuin tapi bingung. Ibi, cak, 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 cak. Itu yang udah ada di pikiran gue. Gue juga hati gue sedih. Udah bulana. Bagaimana caranya kita bisa membantuin si mentari, tau gak? Gimana kalau kita tuh gak usah banyak ngomong. Langsung aja lah masuk ke gudang. Kita bantuin. Kan pas atri-atunya udah pulang, ayo. Buta yuk, daripada kita kelaban di sini. Ya kan, kita kesambet. Ayoyoyoyoy. Abis. Eh, kita makan siang bareng yuk. Maaf. Gak bisa. Makasih yang aja sendirian. Kak Awas, Soeh. Mau temenin gak? Eh, Pak Satri ya. Bagi marah ya, Pak ya. Bagaimana kalau misalkan Bapak saya buatin minuman, teh gitu Pak. Atau mungkin pengurang. Ah, manis. Eh, yen gini. Iya, Pak. Kamu mendingan pergi jauh-jauh dari depan mata saya. Atau pangkat kamu saya turunin. Mau? Enggak, enggak, Pak. Maaf, maaf. Tapi kan, Pak, saya tuh... Saya tuh sampai tiga. Kalau kamu gak pergi dari sini, pangkat kamu saya turunin. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini, kamu urusin pegawai tadi. Kerjanya becus atau enggak? Oh, nanti saya kasih tau dia. Satu. Masih ada dua, Pak. Tiga. Dua dulu, Pak. Kok udah tiga sih? Empat, satu. Kedua dulu, Pak. Harusnya... Tidak, enggak. Dia kenapa gue punya pegawai gini, Mas Mumpah. Bener. Tawa aja sampai puas. Ya elang, gak bisa ada di percandan banget sih. Eh, harusnya kamu tuh bilang terima kasih. Udah mau aku bantuin, ngelamatin ibu hamil. Coba kalau gak aku bantuin, kamu bakal ribet sendiri. Eh, lu yang gak tau terima kasih. Lu ngapain sih ngegas gue mulu? Eh, kok mau nyalain aku sih? Jelas-jelas kamu yang salah. Enak aja nyala-nyalain orang. Halo, Mbak. Mbak. Itu suara. Ya. Tadi bukan? Sari sekarang, aku dari ruang bersalin, Mbak. Iya, tapi... dia lagi butuh banyak biaya administrasi, Mbak. Dan, kalau biaya administrasinya belum lunas, Sari belum ditangani, Mbak. Makanya, saya mohon sama Mbak, saya boleh minjem lagi kan, Mbak? Sekitar lima... Oh, begitu ya, Mbak. Maaf, Mbak, kalau gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Allah. Kemana lagi aku harus mencari uang untuk kekurangan biaya bersalin istriku, Ya Allah. Tanggungin Allah. Enggak sih? Gue cuma ada segini. Duit aku juga cuma segini. Ini juga belum tentu cukup buat pegangan aku. Udah deh, kalau gak punya duit, gak usah ngasih. Biar gue aja ngasih. Serius? Yuk, kasihin. Yuk. Pak. Permisi, Pak. Iya, Mas. Mbak. Permisi, Pak. Bukannya maksud kita nguping, tapi tadi kita dengar pembicaraan Bapak, Pak. Ini sedikit dari kita buat bantu Bapak. Suka-suka gue dong. Kenapa? Lo gak suka. Kalau emang lo gak suka, lo boleh pergi dari sini. Gak ada juga yang nyuruh lo kerja di sini. Mungkin, dia bersikap kayak gini karena memang kami belum kenal kali ya. Mbak. Mbak, mungkin kita belum kenalan. Nama saya mentari. Gak usah selesai kepe lo! Lo denger baik-baiknya. Jangan coba-coba lo deketin Bima. Gue! Bakal ngawasin lo selama lo di sini. Maham! Ya Allah. Diberantakin lagi. Padahal tadi udah mau rapi. Kamu kini dicobahan untuk aku. Kamu harus semangat, mentari. Ya. Semangat. Alhamdulillah. Suara azan, waktunya zuhur. Aku mau lanjutin lagi aja. Yang penting, aku mau sholat dulu tepat waktu. Kenapa bisa ada kecoa di supermarket kita? Saya mau tanya sama kamu. Jawab. Kalau sangka yang tahu, pelanggan kita tahu bisa hancur perusahaan kita. Iya, Pak. Udah, karyawan kita yang baru namanya mentari. Pokoknya siapa mau tahu, suruh dia bersihin gulang itu sendirian, kalau nggak potong nggak, Ci? Eh, eh, jangan dilepas! Dung, Dung! Eh! Pak, 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 maaf, Pak. Kamu! Maafin, Pak. Saya udah nggak ada waktu dan saya udah capai buat marah. Kamu harus tinggal? Iya, Pak, maaf, maaf, maaf. Sadar, 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 sadar. Hei, sadar, eh. Saya siapa? Dudung. Saya timaran. Timan, demar. Udah sadar belum? Udah. Udah, alam diri. Dudung! Kenapa tuh teriak-teriak? Ayo kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.